Ada yang lain nih fungsinya seperti ini. Kita lihat di W3 School ya. Yang pertama tadi ini function tinggal dipanggil namanya ya. Cara memanggil function tinggal ini kan. Ini ada def my function print hello. Tinggal panggil nama fungsinya. Ini nama fungsinya. Tinggal panggil kurung buka kurung tutup. Nah sekarang function dengan argumen. Nih contohnya ya. Oke function dengan argumen. Nah di W3 School ini kita gampang. Kita nggak perlu kita kopas di Python. Ini argumen maksudnya argumen apa? Ini di dalam kurungnya ini ada parameternya. Ada sesuatunya ini. Ini namanya fname. Jadi kayak variable tapi namanya parameter. Tapi ini variable juga nanti sebagai parameter ya. Jadi ada fnamenya. Kalau di jalanin tuh kayak gimana hasilnya? Oke. Sekarang kita jalanin ya. Jadi enaknya kalau di W3 School ini. Oke. Ini kita nggak usah copy pass di mana? Di Python. Tapi kalau nggak Alden, Alif, apa Mikael nggak puas copy pass boleh ya. Tapi kita bisa langsung aja try it yourself. Ya try it. Nah kalau di jalankan, kalau di jalankan ini dia, ini kan my function-nya dipanggil tiga kali kan? My function. Nah ini yang ditampilkan. Jadi parameter ini gunanya untuk menampilkan pada saat memanggil. Jadi saat memanggil function, dia menyertakan nama Emil. Maka belakangnya ada tulisan ref, next. Oke ya. Nah sekarang kita bisa ngerubah misalnya ini. Oke sekarang dirubah aja. Ini kita ubah ya. Biar kita ubah nih di sini. Oke. Bapak copy pass di sini. Ini function-nya misalnya nama ayahnya Alden siapa? Setia Budi ya. Tidak tulis. Nama Pak Rektor. Pak Rektor. Sudah. Ini my function misalnya Alden. Oke. Ini dihapus dulu ya. Biar nggak bingung. Satu dulu. Oke. Menurut Alden, Mikael, sama Alif. Nanti yang muncul apa nih? Apa? Yang akan muncul apa nih? Kalau dijalankan. Ini yang kelasannya tadi tuh Pak. Finem sama Alden. Alden itu Finem. Terus tambah setia Budi. Oke betul. Jadi nanti munculnya adalah Alden. Ditambahkan dengan belakangnya setia Budi. Kita cobain ya. Iklan. Nah benar. Alden setia Budi. Nah gunanya parameter ini kita bisa memasukkan sesuatu pada saat kita memanggil fungsi. Oke ya. Oke ngerti ya. Jadi yang pertama tadi tanpa parameter. Sekarang yang kedua pakai parameter. Oke ya. Alden, Alif, Mikael udah. Sudah ngerti ya? Iya. Oke. Sekarang boleh nggak Bapak pengen kamu bikin contoh fungsi pakai parameter? Coba deh. Silahkan nanti share screen kalau udah ya. yuk. Buka di Python-nya nanti share screen. Coba sekarang buka dulu nanti share screen satu persatu. Oke. Nanti dilihat. Karena nanti di GUI kita akan sering pakai parameter ya. Sering pakai function. Ayo Alden silahkan bikin ya. Sederhan aja. Jadi tinggal def. Nama fungsinya bebas. Nama fungsinya apa aja bebas. Kurung buka kurung tu. Ini nama parameternya bebas. Nggak harus F name. Apa namanya bebas. Oke ya. Silahkan Adel share screen. Alden share screen. Bisa kan share screen Alden. Udah ini. Share screen. Di itu Den. Di presentasi Den. Present. Nah oke. Nah oke. Sekarang kita lihat screennya Alden nih. Ya. Langsung coding Pythonnya tampilin Den. Oke betul. Jalanin Alden. Ya. Oke mantap. Alip sekarang Alip. Oh entah aku tutup dulu nih share screen. Tutup oke. Alip share screen Alip. Lihat codingnya. Oke. Upload S. Oke. Ayo jalanin. Alip. Semen dulu. Alip. 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 Mana lihat. Oke. Oke. Udah yuk. Tol sekarang. Mikhail. Mikhail ini yang paling senior ya. Wast. Sebi ya Mikhail ya. Kita share screen lagi. Alden nih manggil saya Om nih. Padahal harusnya manggilnya Pak Di nih. Oke. Tadi disampai sini ya Alden. Nah ini enaknya di W3 School gitu ya. Kita gak usah nih. Tinggal run. Klik run lagi. Dia jalan lagi. Dia akan memprosek tuh. Wah enak bener nih. Kita gak usah kopas. Kopas. Tapi kalau mau yakin mau ngedit ya kopas aja di Python ya. Nah sekarang nih ini namanya yang pakai arguments. Informasi can be paste into function at argument. Ya jadi kita bisa menuliskan data kemudian akan ditampilkan di fungsi. Hanya dia butuh argument. Melanjutkan yang kemarin. Kita membuat layout di Python pakai framework tkinter ya. Framework tkinter ya. Bukan ditengah kemarin. Nah jadi nanti. Tapi ada tambahnya dikit nanti ya. Ada tambahnya dikit. Nanti kita bisa pakai frame terus kita nanti pakai fungsi. Kita sudah mulai pakai fungsi. Oke yang pertama kita kalau manggil framework tkinter yang kita koding. Kita ketik kodingnya apa Noy? Itu import from tkinter. From tkinter. Terus inter. Import. Import itu. Import itu. Terus bintang ya. Jadi maksudnya ini kita memanggil file tkinter dan mengimport semua fungsi yang ada di dalamnya. Modul dan fungsi. Jadi tkinter itu sebuah file Python. Di dalamnya ada modul dan fungsi. Ya ini kita ambil semua. Kita import semuanya. Dan setelah kita import kita harus mendefinisikan screen-nya. Ya kan? Betul nggak? Nah screen-nya kita kasih nama apa? Nama screen-nya. Terserah ya ini? Terserah ini. Misalnya. Bebas. Nama screen-nya kita kasih apa? Kita kasih jendela misalnya ya. Oke jendela ya. Jadi screen-nya ini namanya jendela ya. Nah terus habis screen apa? Di siapa? Apa Alif? Jendela terus apa? Jendela terus. Itu sama dengan TK tanda kurung. Iya betul. Jendela sama dengan T besar, K besar, kurung-kurung Buka. Jadi artinya ini jendela itu variable. Isinya adalah fungsi untuk menampilkan screen. Jadi TK itu adalah memanggil. Tadi manggil fungsi kan pakai apa tadi? Hello kurung besar, kurung Buka kan? Bener nggak? Nah ini jendela itu isinya adalah fungsi TK. Jadi di TK enter itu ada namanya modul atau fungsi TK. Nah jadi jendela nanti isinya adalah modul atau fungsi TK. Nah itu bentuknya adalah screen gitu ya. Jadi kalau kita panggil jendela, sekarang screen-nya namanya menjadi jendela. Nah ingat sekarang di Python ini kan interpreter. Maka kita harus membuat yang bisa looping ke atas ya. Maka di sini screen-nya harus ditulis apa? Penutupnya jendela, titik, main, loop. Kenapa ditulis ini? Nah ini karena dia interpreter. Jadi supaya bisa melihat ke atas. Maka sekarang gampangnya saja. Ini adalah pembukanya, ini adalah penutupnya. Gitu saja deh. Pokoknya kalau mau bikin pemrograman GUI, ini pembukanya, ini penutupnya. Sudah, gitu saja. Oke, kalau sudah, kan kemarin kita mau bikin seperti ini ya. Oke, sekarang Om tampilkan ini dulu ya. Tampilkan layout-nya kita bikin ya. Nanti biar. Oke, kita kan mau bikin seperti ini kan kemarin. Sip, gitu saja ya. Nah, jadi kita nanti cuma klik ini, plus ini sama dengan keluar hasilnya. Gitu ya, sementara gitu saja dulu ya. Oke ya. Kalau sudah, nah bedanya sama yang kemarin. Sekarang kita tanpa frame dulu ya. Sekarang kita tanpa frame dulu. Sekarang kita mau bikin ini ya. Ini kita kasih nama, variabelnya apa. Bagusnya kita kasih nama ini apa. Buat ngetik ini, kita kasih apa. Button ya. Bukan button, buttonnya ini. Ini text, ini text. Entry. Entry. Entry bisa ya. Apa, T1 aja ya. T1 ya. Makanya buat... Isian 1. I1 gitu aja ya. Isian gitu aja ya. Pastinya tahu ya. Buat ngisi nanti ya. Isian ya. Oke ya. Oke, sama dengan. Karena dia entry. Maka kita panggil fungsi entry nih. Ini urut besar ya. Ini kenapa urut besar? Karena di modulnya sana. Di modul TK Enter. Dia tulisnya pakai urut besar depannya. Jadi kita nggak boleh pakai urut kecil ya. Nanti kita buka deh. Itu kita buktikan. Jadi ini entry. Entry. Kurung buka. Nama jendelanya. Jendela kan. Nama screennya. Kemudian. Nah, kan ini gini doang kan. Nah, kemudian terus titik posisinya. Pakai grid ya. Grid. Itu di row sama dengan 0. Ya. Ini itu posisinya ada di baris ke... Barisnya ada 0, 1, 2. Ya. Ini ada di row yang ke 0. Jadi baris mulai ke 0. Terus kolomnya dia kolom ke 0 juga. Kolom. Kolom sama dengan 0. Ya. Kemarin itu kan ya. Nah, kalau udah. Ininya. Apa namanya? Buttonnya. Oke. Buttonnya. Kita tulis. Button 1. Ya. Sama dengan apa nih? Apa itu? Nama modulnya. Button. Button. Turun buka. Nama itunya. Nama screennya. Jadi button itu ada di dalam screen jendela. Karena buttonnya ada isinya angka 1. Kita tulis text-nya sama dengan tanda kutip 1. Nah. Kita posisinya ada di mana? Button ada di sini. Di row ke row pertama kolom yang ke 0. Sini ya. Berarti. Maka dia gridnya ada di row 0, kolom 0. Oke ya. Nah, sekarang yang button kita bikin yang ini ya. Satu baris ini ya. Yang row 0 dulu ya. Nah, ini kan tinggal di copy. Copy. Ini nggak pakai titik koma ya. Karena oh biasa pakai pascal nih. Pascal sama php. Jadi kalau ngoding pascal sama php dia pakai titik koma. Ini kebiasaan nih. Kalau di python nggak usah pakai titik koma. It's salah. Kita block dulu. Nah, kita paste. Paste lagi. Ini tinggal ganti button 2. Ini button 3 ya. Kita nggak bisa kasih nama plus. Begini ya. Nah, button 2 isinya angka 2. Button 3 isinya plus. Nah, gitu ya. Yang ini. Ini button 1 ini berarti row 0 kolom 0. Ini row 1 ya. Button 1 ini kan. Ini row 0. Ini row 1. Berarti ini saya ganti row 1. Oke. Semuanya ini ada di row 1 semua. Berarti rownya ini ganti 1 semua. Oke. Nah, kolomnya dia di kolom 0, 1, 2. Berarti yang ini. Ini 0. Ini 1. Ini 2. Ini 2. Ini tadi apa? Kamu kan cekanya kan terputus. Kamu ini ambil. Oke ya. Oke ya. Nah, sekarang biasa kalau kita ngasih coding kita kasih komentar di sini. Ini baris 1. Atau tombol baris 1. Tombol baris 1. Gunanya buat apa? Gunanya ini. Ini buat nanti kalau orang baca coding kita. Dia bisa memperbaiki atau mengeditnya. Jadi, programmer itu nggak boleh klik klik. Oh, ini error sih nih. Oh, error. Sebentar. Ini diran dulu ya. Kita run dulu ya. Aku pasang tuh nggak bisa. Sebentar. Sebentar. Ya, oke. Betul. Tapi ada masalah apa nih? Masalahnya nih? Bicanya kolomnya. Iya, betul. Jadi, kita bilang ini jadi berantakan kan ini ya? Karena dia apa? Karena kolom yang pertama itu sudah di blok sama yang paling atas itu lebar. Jadi, kolom pertama lebarnya segini. Iya kan? Jadi, kolom 0 lebar segini. Nah, ini masalahnya. Jadi, pada saat saya nulis kolom kedua nih, jadi di sini nih, yang bawah nih. Jadi, yang bawah ngikutin itu. Nah, supaya punya aturan sendiri kolomnya, yang row 0 sama row 1 punya mengatur kolom sendiri. Tapi, tahu ya masalahnya ya? Jadi, ini tidak bisa mengatur kolom. Karena udah lanjut. Iya, di kolom, di row 0 ini kolomnya udah keambil nih. Kolom 1 sampai sini couplingnya nih. Daerahnya, daerahnya sini lebarnya segini. Pokoknya lebarnya segini. Kalau kamu kolom 1 ya nanti di sebelahnya ini. Kita maunya kan di sini kan ya? Itu ya. Itu masalahnya ya. Nah, itulah masalahnya kita harus butuh namanya frame. Kenapa pakai frame? Karena buat ngatur layoutnya ini, kita tidak bisa nih. Kita harus pakai frame. Oke, ngerti kita ya? Alif, Alden, Mikhail ya. Kita harus butuh frame. Kita pakai variable frame. Sekarang kita bikin variable frame. Misalnya frame underscore A ya. Ingat variable pakai underscore ya. Kalau kita mau ngasih tanda nggak boleh pakai spasi ya. Nah, kasih nama frame A. Frame A itu adalah memanggil modul frame yang ada di TK Enter. Pakainya frame. Itu huru besar ya. Karena di modul di sana pakai huru besar. Hanya frame, kurung buka, kurung tutup. Sudah. Ini frame. Jadi, kita sudah punya namanya frame A. Kita bikin lagi frame B. Ini rupkecil aja, nggak apa-apa. Frame underscore B sama dengan F frame. Jadi, kita punya variable frame A dan frame B. Dua-duanya adalah isinya frame atau memanggil modul frame. Kalau ini memanggil screen, ini memanggil modul. Nah, sekarang isian itu adanya di, kita taruh di frame A. Ini jendelanya nggak kita pakai lagi. Kita taruh di frame A. Frame underscore A. Nah, yang baris tombol, ini tombol, kita taruh di frame B. Makanya jendelanya di sini diganti jadi frame B. Frame underscore B. Gitu ya. Tinggal kopas aja ini. Oke, kita jalankan ya sekarang ya. Tuh, ada yang kenapa nih. Oh, ya. Kenapa nggak tampil? Nah, frame itu harus dipanggil juga. Di bawah sini, ini harus dipanggil. Frame-nya harus dipanggil. Ini mendefinisikan frame. Frasing-nya harus ditampilkan. Nampilnya pakai frame underscore A titik peg. Nah, berarti frame menampilkan frame A. Kemudian ini frame underscore B titik peg. Oke ya. Jadi harus dipanggil ya kenapa nggak tampil frame-nya. Jadi kalau frame-nya nggak tampil, isinya juga tidak akan tampil. Ayo, kita run. Kita jalankan. Oke. Sekarang. Nyatuh. Ini ada di kolom ini, tapi ini kurang ke sini ya. Nah, nanti ini kita lebarkan saja nih. Biar apa lebarnya mengikuti ini. Lebarnya diapain itu? Oke. Lebarnya. Oke ya. Sekarang yang ini udah paham ya? Alif, Alden. Alden, Mikael, Alif. Udah paham belum? Iya. Sudah. Oke, alhamdulillah. Sudah. Nah, sekarang kita mau ngelebarin nih tombolnya tinggal dilebar-lebarin aja nih. Nah, ngelebarin tombol itu di sini. Pakai width ya? Pakai width boleh, tapi supaya kita nyambung di HTML ya. Pakai width boleh ya. Tapi di, kalau HTML biasanya pakai pad. Kalau yang vertikal. Pakai apa? Nah, kita pakai pad aja ya. Pakai pad boleh, pakai width boleh. Yang di Facebook, kayaknya om pakai width ya. Kita cuma pakai pad. Nah, pakai. Biar gampang lah. Pad, pad. Pad X. Pad X gitu aja. Sama dengan misalnya 15. Oke, kita jalankan. Jadi yang 1, 15. X itu kan berarti sumbu X. Kan berarti buat yang ke kiri kanan ya. Sumbu X itu yang atur lebar kiri kanan. Nah kita lihat ini ya kira-kira oke enggak kalau 15 Nah 15 gini Nah kira-kira kita bikin Ini dibagi 3 nih Selebarnya ini Kira-kira kalau 15 semuanya Segini muat enggak ini Itu kita kira-kira aja ya Nanti lebih layoutnya Lebih detail nih Pemahaman ini aja Pemahaman tentang layoutnya aja Kira-kira kalau dikasih 15 Semua kelebaran enggak Nih ini pet X 15 nih Oke sekarang coba deh Dikasih pet X 33 nya ini ya Alden Alif coba dicoba ya Coba codingnya di pet nya berapa Ayo silahkan codingnya nih Sampilin dulu Oke pet nya berapa Biar bagus Aku coba-coba dulu Coba juga dulu Oke silahkan Alden coba ntar share screen lagi ya Ini Kalian lihat dulu coding yang ada disini Mau share screen boleh kalau yang udah selesai share screen ya Udah Oke siapa Alden Oke Alden silahkan share screen Alden Share screen oke udah Hasilnya gimana Alden Oke udah keren tuh pet berapa tuh Alden 10 Oh pet 10 oke ya Kita pet 10 ya Ada sisa dikit enggak apa-apa lah Kalau 11 terlalu banyak juga sih ya Oke ya Oke Coba Alif Tentang Oke good Alden Sekarang Alif coba Alif Tidak di tinggalkan Pak Tadi yang bis pipis Hah Tadi pipis Oh tadi pipis Sekarang udah jadi belum Udah Udah Coba di share screen ya Alif pipis ya Oke coba lihat share screen Oke kita lihat layoutnya Beginiannya Alif Nah oke ya Betul ya gitu ya Oke Mikael Coba Alden Abangnya udah Oke belum Itu udah ada yang pasangan Hah Udah Oke stop screen lift ya Kita lanjutkan Fokus ya Alif ya Alif itu Ini Itu Mikael pake kamera Itu bukan Oke Oh iya 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 Oke mana Mikael Mana Mikael Lihat screennya aja Mikael Oke gak apa-apa Ini penapasan ini Oke ya Keren ya Udah Oh bikinnya udah lengkap ya Oh udah Oke udah lengkap itu Bikinnya Oke ya Sekarang kita lanjutkan ya Nah Oke kita lanjutkan lagi Sekarang Kasih fungsi ya di ini Apa tombolnya Nah oke Sekarang tombolnya Kasih fungsi ya Tapi kita selesaiin tombolnya Sampai ini ya Biar keren ya Coba disesaiin sampai ini Yang 34 dibikin ya Coba Alif 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 Bikin Mikael udah bikin Udah aku udah 33 nya Coba Alif bikin Yang 34 sama dengan Alif Berarti tombol baris Ini baris 1 kan Ini Ini kasih Biasakan kalau Noding Alif Dikasih tau ya Dikasih tau ya Ini ya Kenapa Jadi kalau kita Noding Kita gak boleh Kita mesti Kasih instruksi Buat kita Atau orang lain Yang mau Membetulkan Karena di komputer itu Jamannya orang sharing Dan orang berbagi Dan kita Apa Bisa bareng gitu ya Nah ini dikasih tau Ini untuk tombol 1 Terus bawahnya Kita tinggal Kopas lagi Ya kan Bawahnya Dikasih rimak Ini untuk Tombol baris kedua Gitu dikasih tau Ya Nah baris kedua Otomatis berarti Rho nya Rho berapa nih Rho 2 kan Ini Rho 2 semua nih Rho 2 semua Rho 2 semua Oke Kolomnya sama kan Rho 2 semua Fetnya disamain Ini 10 ya Oke 10 Berarti Kasih 10 semua Kemudian Ini berarti 3 Ini 3 Yang ini 4 4 Yang ini sama dengan Sama dengan Ya Coba kita jalankan dulu Ya Semuanya harus sampai kayak gini ya Nah Udah Ini udah Oke Oh padnya Bentar Oh ini kok 15 nih Gantiin 10 Oke udah Lumayan lah Tampilannya Seperti ini Ini button Ini button Ini button Kita tinggal bikin Comment nya Biar Kalau di klik disini Nanti muncul Angkanya disini ya Oke ya Kemarin aku cuma buat di youtube Tapi Tampilannya susah Itu susah program Oh susah Oh iya Tidak ketungguin Dari om aja Oke gak apa-apa Nanti kan bisa Gampang Oke udah Alif udah bikin nih Lom Coba bikin ya Ya Coba bikin dulu tuh Sampai tombol Alden udah ya Alden ya Udah Oke udah Tinggal nunggu Alif ya Alif Sudah 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 Oke udah ya Coba Tampilin Alif Coba Ingin tau Kalau udah Ya Share screen Alif Jalanin Oke udah ya Oke Stop Screen Ya Oke Sekarang Langsung saja Kita mulai bikin Gini Fungsi Fungsi Oke Nah sekarang Kita bikin Kalau tombol Ini di klik Ini Tombol di klik Nanti muncul Angka disini kan Betul gak Betul Muncul angka disini ya Muncul Angka Disini Betul ya Jadi tombol ini Diklik Langsung muncul Angka disini Berarti kita Bikin aja Fungsi ini Ya Def Namanya Apa Angka gitu misalnya ya Angka Kita harus pakai parameter nih Parameternya misalnya Misalnya Dua Nah Ini fungsi Untuk menampilkan Angka Dari tombol Ini yang kita klik Gitu ya Oke Bikin parameter dulu Oke Sekarang bikin parameter dulu Coba disitu Melemparkan nilai Jadi kalau nilai dikirim Dia akan masuk ke X Gitu ya Nilai yang dikirim itu masuk ke X Jadi kalau argumennya 1 Nanti kita harus Ngasih nilainya 1 saja Gak boleh lebih Karena ini tempat untuk Argumennya 1 Jadi fungsi ini hanya menunjukkan Satu Kiriman Satu kiriman Oke ya Nah Terus yang kedua nih Yang Ini penting banget nih ya Kita bikin variable Berdasarkan nilai yang ditangkap Pada saat kita Masukkan Ini kan nanti Pada saat kita Masukkan kan masuk ke sini kan Nah Kita harus bikin variable Ya Variablenya misalnya nilai Nilai Diisi dengan Isian ini Isian Titik gate Jadi caranya gini Jadi caranya untuk Menampilkan Untuk menangkap Untuk menangkat yang Ada di isian ini Kita harus bikin variable Namanya nilai isian titik gate Gitu ya Oke dah ketik aja dulu deh Sudah Nah sekarang Kita jalankan dulu Ini ada yang salah gak Ini codingnya Kita coba dulu ya Oke kalau kita klik kan Belum ada reaksinya ya Oke berarti sementara ini Codingnya betul ya Nah setelah Muncul Ini kita bikin variable Kita harus Pada saat ngeklik ini Yang ada di sini Harus hilang semuanya ini Hilang Ya Makanya Yang hilang itu apa Di sini Ini kan namanya isian kan Kan variable isian ini Entrynya kan isian Jadi di sini Isian Isian Titik Delete Delete Oke isian titik delete Oke isian titik delete Harusnya dihapus kan Delete Mulai dari huruf yang ke 0 Sampai terakhir Jadi isinya dihapus semua Jadi pada saat ngeklik nanti hilang semua Baru nanti dimunculkan isinya Nah isinya dimunculkan Jadi ini ada isian Jadi ini ada isian Titik Untuk memunculkan angka itu pakai insert Insert Turung buka Mulai dari posisinya yang ke 0 Ini kan string String Nah string apa? String nilai tadi yang variable kita masukkan Nah Kemudian ditambah dengan String Parameter nanti yang kita tangkap Berarti X Oke seperti itu Nah sekarang kita coba dulu nih Codingnya nih jalan apa enggak ya Oke selama ini bener ya Oke selama ini bener oke Nah sekarang Bagaimana tombol ini memanggil fungsi ini Ya Sekarang kalau di klik tombol ini kan berarti memanggil fungsi kan Nah kita taruh disini Ini setelah pad X ini Kita kasih Codingnya Untuk memanggil fungsi Ya Koma Komen Sama dengan Udah Komennya dikasih spasi Enggak usah Enggak usah spasi Komen sama dengan Nama fungsinya apa? Tadi itu Apa angka? Angka Nah Angka kan dia harus pakai argumen kan Nah argumen kita masukkan disitu Nah Kita masukkan angka 1 disitu Nah Angka 1 Ini salahnya kenapa? Nah ini kan nilai ini dia menangkap Ini kan isian ini kan Sedangkan disini digabung nih Ini sama ini Nah ini Ini kalau ini berdasarkan pengalaman ya Jadi pengalaman om Kalau ini salah Ini harus kita turunkan Dia harus dipisah Harus Isian Nah Ini Kalau ini kan antara Entry sama tampilan Dijadikan satu kan Nah sekarang kita pisah Isian entry frame A Kemudian isian grid Row kolom O Ya Sebetulnya awalnya gini semuanya Tapi kita gabung Tapi kalau nanti dipanggil nilainya Ini gak bisa digabung Harus dipisah Karena dia dipanggil disini Mau dimasukkan variable Tidak boleh digabung Dia harus dipisah Isian entry sama isian grid Jadi gini gampangnya Kalau kita memanggil isian yang ada disini Antara isian entry dan isian grid Harus dipisahkan gitu ya Gampangnya ya Nah sekarang kita jalankan Itu langsung muncul angkanya gitu Ya kita jalankan Ini yang udah salah apa nih Ada salah lagi nih Gate Ini udah nih ya Ini yang awal ya Nah ini kenapa kok Belum di klik udah muncul satu gitu kan Harusnya kan Harusnya gak muncul dulu kan Satunya kan Nih kan udah muncul nih satu nih Padahal kita belum ngeklik kan Iya gak Ini salah Hah Salah Kenapa salah Gak bisa Ya gak bisa mana Share screen Coba share screen Coba share screen yuk Ya oke ya Nah sekarang masalahnya apa tuh Masalahnya apa Arden tuh Yang koding kita Angka satunya muncul Tanpa kita klik kan Betul gak Iya Iya kan Ada angka satunya tadi Ada angka satunya coba lip Punya lip tampilin lip Itu koding kita kan kayak gitu nih Eh lip tampilin lip Yaudah punya Alden deh Angka satu Nah coba Ini nih Coba jalanin lip Masalahnya apa Gak ada Ada tuh angka satu di teks Padahal kita belum ngeklik angka satu kan Tombolnya belum kan Nah itu masalahnya Oke sekarang di close Nah kita Kalau digunjung itu tampilin kayaknya lebih cepet ya Daripada zoom Lebih apa Lebih cepet Iya Kalau di zoom tuh agak lama Oh karena persertanya lama Banyak kali Kaliannya persertanya di keep masalahnya Mungkin itu juga benefit Nah ini Ini kita ada masalah Ini share screen dulu ya Oke share screen dulu kita nih Oke udah kelihatan ya Ini masalahnya Coba kita lihat nih masalahnya Ini tanpa kita klik Udah muncul angka satu kan Bener gak Maunya kan Diklik angka satunya muncul Nah ini Ini enaknya di python ini Padahal kita logikanya udah bener nih Nah di python itu ada Yang namanya Animouse function Namanya lambda Nah jadi kita gak usah Gak usah mikir-mikir nih Nah kita panggil aja Function lambda untuk membetulkannya Jadi sebelum angka satu Langsung Kita ketik Lambda Titik koma Ya Kemarin aku pakai lambda kok gak bisa ya Coba pakai lambda nih Dah ketik dulu lambda Terus titik dua Jadi lambda itu adalah fungsi Supaya Kita bener ininya itu Kita gak usah penuh tau itu dah Nanti Mendalami lambda nanti ya Sekarang kita pakai lambda Oh ini kayak gini Kita pakai lambda aja dulu Oke gampangnya Yang penting Kalkulatornya jadi dulu sekarang Nanti kita mulai Per dalam satu persatu lagi Oke Ini udah muncul angka satunya Nah sekarang di run Iya Nah padahal di run Ini jadi kosong kan Nah kalau kita klik jadi muncul Nah gitu Ya Jadi Nah otomatis Kita kasih lambda semua disini ya Habis Nah berarti ini kita tambahin nih Berarti kita tambahin apa Kita blok Common Lambda Angka satu Nah Angka satu Tapi satunya Ini Satunya harus di Satunya kalau yang dua Ini jadi apa nih Yang kedua Jadi dua Supaya muncul angka dua Betul gak Ya Betul ya Ya Kalau ini Ini gak Kalau plus gak Plus Plus kan gak Angka kan Kita cuma di Satu dua Sama tiga empat Nah kita pakai Lambdanya sama Angkanya manggilnya di Satu dua Tiga empat Ada disini Nah Ini doang Ini Berarti ini jadi angka Tiga Ini jadi angka Empat Nah coba bikin dulu Yuk Oke Lambda Oke Penjelasannya seperti itu ya Jadi Nah nanti Tinggal dilanjutkan Kalau klik plus apa-apa Nanti codingnya Nanti Di kirim lewat scriptnya Lewat coding lengkapnya Lewat WA Nanti Alden coba Alif coba Mikael coba Gitu ya Nanti dicoba-coba Terus nanti bisa dimodifikasi Gak cuma tombol Satu dua tiga Tapi selesainya Seperti kalkulator Yang ada disini nih Jadi Project kita adalah Bikin kalkulator Seperti apa yang ada Di dalam Aplikasi Android Windows kan ada ya Kalkulator ya Nah Kita seperti ini Kalkulator Jadi kita kan udah bisa nih Kalkulator yang sederhana aja ya Gak usah Ada fungsi itu nanti Pokoknya yang Plus minus Ini aja nih Ada bagi Kali Minus plus Sama dengan ini aja ya Kalian bikin seperti ini aja nih Lewatnya ini Ya Seperti ini Kalkulator Nanti coding lengkapnya Apa dikirimkan lewat PA Oke ya Nanti kalian explore Coding Jadi berarti kalian sudah Bisa bikin produk Sebuah Kalkulator Yang berbasis Python Python itu jalan di Linux Jalan di Windows Jalan di apapun Ya Oke Kita aja ya Dah Sekarang Waktunya 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 istirahat Dah Sholat dulu Istirahat Nanti coding scriptnya dikirim Gitu aja ya Oke Sampai disini aja ya Alif Mikael Oke ya Selamat Berlatih ya Nah nanti kita sudah Minggu depan kita mengenalkan Kita udah Kemrograman dasar Python GUI Python Kita mulai mengenal Yang berbasis web Kita pakainya Jenggo nanti ya Itu framework Lumayan terkenal Ya terkenal lah Kita ini belajar Bahasa pemrogramnya Yang paling populer di dunia ya Pahitan itu paling populer di dunia Nomor satu Dipakai orang Oke Sekian aja ya Sampai ketemu Besok lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Oke ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati